Pemirsa, untuk pertama kalinya, pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di bawah pimpinan Presiden Jokowi Dodo menggelar rapat paripurna di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Penajam Pasar Utara Kalimantan Timur. Presiden Jokowi Dodo memimpin langsung jalannya rapat Kabinet Paripurna. Presiden Jokowi Dodo dan seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju menggelar rapat sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Senin pagi tadi. Dalam sidang tersebut, Presiden Jokowi Dodo dan jajaran Menteri membahas progres pembangunan IKN dan juga Purchasing Management Index. Di hadapan Menteri Kabinet yang hadir, Presiden Jokowi Dodo menekankan konsep pembangunan IKN yang mengedepankan konsep Forest City yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Presiden Jokowi mengatakan ke depan pemerintahan akan mengembangkan ekonomi hijau dan ekonomi digital guna mengiringi pemerintahan di Ibu Kota Nusantara, IKN. Masyarakat di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, agar ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan, lebih khusus lagi Kabupaten Pasar Panajem Utara. Dan kalau kita tahu salah satu alasan kenapa Ibu Kota pindah, karena kita ingin pemerataan, karena kita tahu 58 persen GDP ekonomi itu ada di Jawa, sehingga kita ingin memeratakan untuk juga luar jawab mendapatkan perputaran ekonominya. Per hari ini perlu juga saya sampaikan bahwa sudah di luar anggaran dari APBN investasi yang masuk sudah 56,2 triliun rupiah dari 55 yang sudah groundbreaking. Pendidikan ada 6, kesehatan ada 3, retail dan logistik ada 10, hotel ada 8, energi dan transport ada 2, kantor dan perbankan ada 14, bunian dan area hijau ada 9, media dan teknologi ada 3. Tim TV One, Mga Barkan.